Halo, aku Muha Aku Amak Aku Dia Dia, bangun dia Masa berbahagia tadi Iya kak Astagfirullah Dia, kok belum bangun sih Kenapa sih kak, kok berisik banget Kamu udah sholat subuh belum? Tenang, dia udah sholat kak Tenang aja Ayo bangun Hari Ahad nih, waktunya kita bantuin ibu Iya kak, duluan aja kak Dia Aku udah nyapu halaman Habis ini kita beresin uang depan Terus belanja Terus kamu anterin aku ke toko buku pak sholat ya Astagfirullah dia Astagfirullah, kenapa amah? Astagfirullah, dia ini loh masih aja tidur kak Udah jam berapa nih? Ya Allah kak, kenapa sih pada ribut? Ini kan hari Ahad Ini kan hari Ahad kak Dia masih mau tidur Nanti siang mau lanjut nonton film horror Nonton horror kok siang-siang dia Ayo ah, bangun udah siang gini Ngantuk banget kak Astagfirullah Semalam kan abis nonton bola sama kamu Diyah Ayo jangan sia-siakan waktu yang Allah kasih Iya Diyah Ini tuh bukannya ngantuk Tapi kamu lagi males aja Ayo malesnya jangan dipelihara Nggak sehat juga kalau kebanyakan tidur Ya Allah Diyah Allah itu udah kasih kita dua nikmat Sehat dan waktu luang Mumpung libur Gunakan untuk yang bermanfaat ya Kak, siap Siap kak Siap, siap Oke, oke Siap Iya kak Sobatmu Allah telah memberi kita dua kenikmatan Sebagaimana dalam hadis riwat buhori Dua nikmat Yang kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya Yaitu Nikmat kesehatan Dan waktu luang Hadis ruwayat Al-Bukhari Nah dengan nikmat tersebut Kita harus selalu bersyukur ya Manfaatkan waktu Dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Dengan sebaik-baiknya Dan isi dengan hal yang positif Supaya tidak sia-sia Oke